Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kartu ucapan idul fitri dengan kanva.com oke kita masuk di kanva dulu setelah masuk jangan lupa untuk login, untuk lebih mudahnya kita login menggunakan akun google kita nah setelah muncul tampilan seperti berikut kemudian kita pilih yang personal kemudian kita pilih continue kemudian kita pilih mighty letter sekarang kita bisa mulai membuat sebuah desain caranya kita klik create desain kemudian kita pilih yang instagram nah sekarang kita sudah masuk di desain untuk membuat kartu ucapan untuk membuat kartu ucapan kita kita tinggal ketikan saja idul fitri nanti akan muncul template untuk ucapan idul fitri kita tinggal pilih catatan yang kita pilih adalah yang gratis karena ada yang berbayar yang berbayar sudah ada tandanya oke misalkan kita pilih salah satu yang gratis kita tinggal klik saja kita tinggal klik saja nanti di sebelah kanan itu akan muncul template yang kita tinggal mengubah tulisan ataupun foto bisa diperhatikan di layar berikut oke kita misalkan saya ambil contoh template seperti berikut warna template itu bisa kita ubah caranya kita klik kemudian kemudian kita klik warna pojok kiri atas kita tinggal pilih warna yang kita bendaki selain mengubah warna background kita bisa juga mengubah warna tulisan mengubah tulisan bisa juga untuk menghapus tulisan caranya seperti contoh yang ada di video tersebut dan bisa juga teman-teman mengubah foto yang ada di template caranya kalau kita punya foto yang ada di media atau di hp kita atau di komputer kita atau di laptop kita kita tinggal pilih klik upload kemudian pilih upload media silakan pilih foto yang sesuai dengan kartu ucapan yang akan kita buat selamat menikmati 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 kita klik saja kita klik gambar masjid yang sesuai dengan yang kita inginkan kemudian kita tinggal mengatur sesuai dengan panjang lebarannya template dari kartu ucapan idul fitur kita nah kemudian contoh seperti di atas foto kita akan tertutup kita tinggal klik kemudian klik kanan kita tinggal pilih kita otakkan di depan dari gambar masjid selamat menikmati nah selesai sudah kita buat kartu ucapan idul fitur kemudian kita tinggal download caranya adalah kita klik share kemudian pilih download kemudian pilih yang PNG ini disarankan pakai PNG kemudian pilih yang download a free watermark draft sekarang silakan dilihat hasil dari project yang sudah teman-teman buat sangat mudah bukan dengan menggunakan kanva kita tidak perlu ribet untuk membuat sebuah desain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih